Sebelum Anda menonton lebih lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah video ini, agar Anda terus mendapat informasi terbaru atas peristiwa terkini di daerah Anda. Kapal motor Fungka Permata 7 mengalami kebakaran di Pelabuhan Regional Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula pada selasa pagi tanggal 21 September pagi tadi. Pelaksana Tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Sanana, M. Faisal dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Faisal memuraikan, sekirap pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, kapal tersebut awalnya mulai bersiap untuk diberangkatkan oleh KPLP dari Pelabuhan Regional Sanana dengan tujuan Taliabu dan Luwut Sulawesi Tengah. Faisal bilang sebelum keberangkatan, nahkoda kapal Safar Marsaoli bersama dengan agen kapal Juanda Gailia sementara mengurus dokumen keberangkatan, namun tiba-tiba melihat ada semburan asap yang keluar dari dek kapal. Melihat kejadian tersebut, nahkoda langsung menuju ke kapal dan membantu ABK kapal yang sementara memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Beberapa menit kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba di TKP dan bergerak cepat memadamkan api. Terpisah ABK KM Fungka, Ruslan dikonfirmasi di TKP mengatakan, kebakaran yang terjadi diduga api bersumber dari-dari arus kosleting listrik di kamar penitipan barang. Terima kasih telah menonton!